ya kamu bagus kamu bagus iya bentar masuk dah masuk kamu ketemu caranya jadi aku caranya gini di pembahasan cuma sampai suruh interpolasi kalau aku caranya kita punya data X sama Y itu tak bikin grafik terus abis itu aku cari persamaannya biar aku nanti bisa cari nilai nilai Y nya setiap nilai X kamu akan pakai persamaan pakai persamaan cara lain itu juga sebenarnya bisa interpolasi tapi aku ragu soalnya ini kan interpolasi yang yang biasanya itu interpolasi linier yang interpolasi polinomial aku gak kamu pakai apa namanya persama itu yang di Y kan kamu kliknya Y 0,7 0,7 0,7 ya itu kamu pakai persamaannya jadi S nya kamu goal sih kata gimana iya aku goal sih jadi ini kan pakai solver ini mana solver ya data nah ini aku jadi pakai solver gini aku kurangin sama sama ini luas yang ini kamu udah kurangin dapet itu error kan nanti set error nya 0 X nya diganti oke sebentar ya kayak gitu kamu kurangin ya 0,5 error yang ini harus oke kalau ini kita bisa kalau kamu gimana ini kalau pakai goal sih juga bisa kan bisa-bisa sama aja goal sih yang ini apa namanya ya ini goal sih ya bisa-bisa oke ya kan kamu ya apa aku sih kemarin interpolasi tapi susah itu kalau interpolasi susah harus berat ya tapi harus terhadap itu juga interpolasi nah kayaknya ini enggak lebih jampak sih tapi kayak gini bener apa enggak besok bisa minta tolong tanyain enggak bener enggak apa-apa kalau ini enggak apa-apa kamu tinggal dulu saja oke jadi kalau kalau yang interpolasi itu kemarin itu aldo ya caranya aldo itu interpolasinya satu-satu jadi misalnya mau nyari juta yang ini 0,71 27 gitu diantaranya gitu dia jari satu-satu ya itu akan lama sih tapi kelihatannya sih kelihatannya kayaknya kalau kalau enggak salah sih quiznya ini enggak akan masuk kan bentuk-bentuknya enggak kayak ini jadi yang mana jurusan yang kayak gini yang bentuknya kayak gini yang kedua yang ke grafik yang kedua kamu belum kamu belum apa print grafiknya belum aku mau baru ini ini kamu udah bikin aku udah kirim grafiknya di grup sih kayak gini kan nanti tinggal nge-print kamu kamu bikin ini juga lho apa namanya jagunan lain juga oh iya aku belum nambahin ada grup aja lah iya aku belajar nanti aku nge-print pakai itu juga bisa pakai rungus ini kan nanti aku nge-print pakai yang gampang kamu pakai 0,2 0,4 boleh sih oke iya boleh belajar aja oke apa lagi kemarin aku belum oh aku mau tanya lagi aku mau tanya ini yang soal satu ini loh kan buat nyari apa suruh nyari V sama L yang temperatur aku udah yang pakai cara yang dikasih tau Diva sama kamu yang pakai grafik itu kan yang di buku itu kayak gini udah nemu temperaturnya terus dibandingin sama temperatur yang pakai interpolasi juga hasilnya mirip oh oke ya cuman yang lebih teliti interpolasi sih kalau yang cara grafik ini kesalahkan penglihatan loh jadi kayak angkanya bulet iya kalau pakai ya interpolasi juga tapi besoknya ini enggak kelas yang kelaju yang yang mana ibu yang enggak suruh cari tisi cuman kalau sampainya cari V sama R nah ini siapa tahu bisa tanya-tanya juga aku mau tanya jadi ini fit-nya kan enggak diketahui kan fit V sama L enggak diketahui semua jadi aku enggak ngerti cara carinya ini soal yang mana F ini harus kita tahu ini soal yang mana ini komposisi cairan kalau soal ini kayaknya komposisi cairan menyebabkan seterota komposisi uap menyebabkan ada di nasi iya enggak ada fit-nya harus ada 100 mall iya harus ada di sini enggak ada di buku enggak ada ini satu campuran ini satu campuran 50 tapi enggak ada fit-nya ini PPT ibunya enggak cek di gen kopis enggak baca di 2 kopis harus ada ini 50 karena ada dua harusnya ada PPT ibunya ada atau yang mana harus ada ya harus ada fit-nya kan berarti ya guys berarti udah sampai sini aja kan maksudnya sampai XBYD aja soalnya enggak diketahui fit-nya aku cukup segitu dari yang kelas yang kelas yang kelas yang pisah ini oke kita mulai aja aku tidak ada waktu nanti aku mau sampai ini ini kemarin ada masalah sedikit di satu dua soal kalau enggak salah kalau soalnya soal ini sama ini yang soal kelas ini kelas D nah yang soal kelas A yang soal kelas A ini ada masalah serif yang bagian B nah soalnya mana itu kemarin itu salah paham soalnya yang ditanya itu beda kelas A bagian B itu bila jumlah berapa komposisi yang ditanyakan komposisi bukan yang ditanya itu Y Y sama X yang ditanyakan caranya gimana kan disuruhnya V yang dikali 1,5 jadi kita harus kali V yang kita dapat di A itu kali 1,5 dapat V ini nah sekarang kita akan cari apa kita harus kan ini L nya bisa begitu F sama dengan V kali L jadi L nya sama dengan F dikurangi V jadi kita bisa dapat L nya disini nah ini yang disuruh cari itu S B sama Y D nah caranya gimana ini kita pakai grafik ini cara grafik kan kita tahu V yang kita cari F kita cari yang mana ini bahas suara mana ini soal kelas A kemarin itu ini soal kelas A kemarin bagian B kita udah kerja soal ini bagian B yang keliru saya lagi bahas saja jadi kita cari dari grafiknya jadi kita cari F nya kan V nya ketemu lagi F sama dengan apa V dibagi F yang masuk dapat ini ini suruh punya ini V nya setelah ini F nya setelah dapat F nya harus cari suruh punya ini minus 1 minus F berbagi F jadi cari suruh ini ada di PPT nya jadi kalau kita cari suruh ini nah kita akan cari SB baru sama ED baru jadi kita ke grafiknya kan SF nya udah 0,68 jadi kita balik grafiknya kita naruh yang ini baru SF nya disini naik ke atas nya nah kita bikin suruh punya setelah bikin suruh punya suruh punya 0,68 setelah bingung suruh punya dapat disini baca ini S B tambah disini YD itu yang buat revist yang soalnya A soalnya ini kemarin ini kemarin juga ini salah kita kita ini yang ditanya itu bukan F nya di 0 sampai 1 bukan ini cuma di satu ada yang B ini kemarin kemarin ini diketahui B diketahui L juga diketahui bisa cari F bisa cari V F F juga bisa cari kalau ketemu nya sama cari F sama V dibagi L dapat ini cari suruh punya lagi cari suruh punya lagi kalau ketemu suruh punya sudah langsung baca grafik lagi kayak gini dicoba rewis nya sekarang hari ini kalau pakai B ini mungkin sampai situ mungkin ada yang mau tanya dulu ada yang mau tanya oke kalau nggak ada yang mau tanya aku lanjut saja ini kita kerja soalnya Pak suami tadi itu nah soalnya kita kerja kan oke soalnya ini ini kan jadi oke sebenarnya soalnya soalnya ini bagian A itu gampang bagian B itu susah banget aku sendiri kurang paham tapi tadi itu Alhamdulillah aku udah coba tanya aku tanya kini jadi kini udah bantu sudah jelaskan si lagi dia juga udah kajah sih kalau bagian A itu aku kajah sendiri tapi bagian B itu ya kini kaya bagian B tadi itu jadi aku jelaskan yang bagian A dulu kita pastikan nah dia ngomong apa soalnya ngomong nah diinginkan untuk menghasilkan sorry satu bulat yang mengenuh yang mengganggu 8% mole dari satu campuran jadi 8% itu yang itu YD jadi 0,8 bersen terlihat dengan kadar 7% mole bersen yang masuk jadi SF 0,7 nah operasi tersebut dilakukan pada tekanan atmosfer bosan oke nah alfanya sama dengan 2,5 2,5 nah untuk masing-masing metode berikut itu mole product per mole product per 100 mole upah nah jadi ya akhirnya seperti yang sama tadi yang kita bahas kembali kita kita dari krumusnya kayak gini sehingga masuk rumusnya hitung ini yang SB baca dari grafiknya SB baca dari grafiknya setelah baca dari grafiknya yaudah kita hitung lagi oke sebenarnya ini tadi pakai SB dari game tadi itu S benar 0,1 sekian banyak sih sementer kalau as kini banget nah ini aku 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 pakai aku pakai ini dari penelit tapi hasilnya sama kalau waktu semoga aku pakai ini cuma aku lupa di sini saja hasilnya sama tadi tadi nah udah kayak gininya ketemu hasilnya kayak gini nah yang disuruhkan ditanya itu dihitungnya mul produk ini jadi F semen ini nah itu bagian A gampang sekali nah sekarang bagian B kalau B ini kalau bagaimana lucunya agak susah kalau kalau bagaimana ini kok akhir dilupakan gak kacau ini sudah di bagi F ini sama Ruga B nama B nama N B nama F C F oke nah oke kita kalau baga B nah kalau baga B ini sebelumnya kalau baga A mungkin ada mau tanya kalau A mau tanya yang ada dulu yang A itu ditanyain F nya itu yang ditanyain F ini 100 sampai 100 mal umpah F nya 100 mal jadi F ini oh yang ditanyainya F yang ditanyainya namanya apa katanya dihitung mal product per 100 mal umpah ini F ini namanya fraksi aku nama ngelupas ada namanya fraksi ini ini nah fraksi morphe yang mengguar ini fraksi morphe yang mengguar tapi ada satu ada satu nama lagi ya ya sesuatu lagi ada satu nama lagi itu oke udah itu ada cinta atau mau tanya lagi udah oke makasih ya oh ya sebentar ada nama ada ini ada satu nama yang lagi nah ini 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 fraksi oke ya sama ada si fraksi fit ya oke pasif ya man waf oke sam raja oke tadi nah sekarang abad yang bini pas ikan banyak yany bagan bini yada susah sedikit nah did dini ngom waf continue equilibrium distillation oke dalam selwa selena du bu kan degan sebuah kondesa partial di dalam di dalam 40% dari waf masuk di kondesa dan dikembalikan ke steel nah enggak waf dan liquid meninggalkan kondesa dalam kesimpangan jadi ini kalau ini yang awalnya continue equilibrium distillation itu yang jadi apa yang yang y apa namanya y1 dan yb y1 dan yb itu yang di equilibrium dan yang kedua itu kuat dan liquid meninggalkan kondesa dekat kayak ekribuan yang ini yang masuk yd dan s0 yang di ekribuan tapi kalau di soalnya bagian a itu yd sama yb makanya kita bisa baca yb dari grafiknya nah gitu ada yang ini kondisinya kondisinya kayak gini nah gimana caranya sekarang hitungnya kita pakai rumus yang pet lemah ini rumus yang biasa yang f tambah l dan f s l ini merecam komposisinya gini nah sekarang f nya ada kita gak tahu v nya kita gak tahu v nya jadi ini kita akan pakai glossy karena kita gak tahu v nya ini v nya gak tahu jadi nanti kita akan glossy ini nah kalau kita tahu v nya bisa hitung jadi f dikurangi v ini bisa hitung kan ini pakai rumus kayak gini nah ini juga S bernyak S bernyak S1 dan S di equilibrium jadi SP ini nantinya kita gulisir juga karena gak diketahui nah disini kita cari apa S1 jadi S1 ini kita bisa pakai rumus apa pakai rumus nya yang buat garis equilibrium nya Y sama dengan alpha S Y 1 sama dengan alpha S B dibagi 1 tambah alpha dikurangnya 1 S B ini kita gak bisa cari ini dari grafiknya kita gak bisa cari dari grafiknya karena apa karena kita gak tahu S B jadi nantinya kita akan gulisit jadi kita pakai rumus nya dulu disini nantinya kita akan gulisit ini kalau di ini nya masih 0,5 karena dia lagi ekribur sama S 0 ini kita bisa baca dari grafiknya kalau kalau baca 0,5 daft ini 0,61 ini nah sekarang kita lanjut ke pesemannya kalau di pesemannya kayak gini nah ini F sama S S yang mazu tambah yang balik lagi S sama F N sama S mazu lagi itu harus sama dengan apa harus sama dengan yang keluar ini kita pakai kayaknya kita pakai mas balas disini mas balas disini sama ini ditambah sama dengan ini sama ini yang keluar itu yang kita pakai di bagian ini tapi soalnya ngomongnya apa ini tapi soalnya ngomong apa sebuah kondens di dalam masa 40 persen muh dari wap masuk lagi 0 sama dengan 40 persen dari wap dari V1 jadi 0 sama 0 4 V1 nah kita nggak nganti disini dapat ini balik lagi nah jadi sampai sininya yang kita nggak tahu itu disininya V1 nggak kita tahu nah SB juga kita nggak tahu karena L kalau kita tahu V1 sama SB L sama Y1 bisa itu artinya kita kayak anun disininya V1 sama V1 sama SB yang disini kita nggak tahu dulu tapi ada hubungan antara V1 sama V juga kalau 40 ini V1 kalau 40 masuk ke R0 jadi V jadi 0,6 100 dikurangi V jadi 0,6 jadi V sama dengan apa sama dengan 0,6 kali V1 nah disininya kita bisa hitung V1 disini sama dengan apa V yang ini yang ini kita akan gusik nantinya ini yang V ini yang V ini kali apa 0,6 nah dapat ini nah L0 juga sama dengan 0,4 kali V1 0,4 kali V1 dapat ini nah secara itunya kita pakai neraca masah yang ini ya oh ini 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 kita pakai neraca masah ini yang neraca masah satunya ini sama neraca masah dua yang ini ini yang ini sama yang ini jadi ini dua-duanya ini harus 0 ini harus 0 ini juga harus 0 gitu jadi dengan tujuannya berubah V sama S jadi kita pakai solva ini jadi besok sih kalau ini kalau ini kalau secara manual agak susah sebenarnya bisa tapi agak susah pakai banyak waktu karena ini kalau kamu masuk ini dari sininya akan ada jadi sematunya sekuesnya akan ada aneh jadi lebih bagusnya pakai solva atau kulit bisa tulis di atas nya aja gitu misalnya kita kayak V sama S kita anggap sebagai kita belum tahu kan tadi kita hampir random aja ya random aja random aja kayak gini nah sekarang kita tujuannya ini 0 ini 0 jadi kita pakai apa solva kalau pakai solva ini oke kalau pakai solva ini oke aku reset aja nah kita pakai solva itu apa tujuan dari solvanya set object kita mau ini sama dengan 0 dengan berubah S B dan V nah ini juga harus 0 jadi kita apa subjek ini kita asal ini juga harus sama dengan 0 oke so nah itu udah ketemu balik lagi kan nah itu acara yang diajari tadi sama kini mungkin ada yang mau tanya silahkan tapi sebenarnya sih benar sih apa mau tanya di solvernya tadi coba lihat solva lagi enggak kak solvernya tunjukin yang di solva yang kuning kuning coba buka solvernya tadi loh oh kamu mau aku buka solvernya gimana aku masukin solvernya ini aku masuk kula lagi karena ada dua asal disini lho ulang lagi aja sebentar harus ini ini karena tujuannya kita mau tapi kalau ini kita mau berubah dua asal ini kan sova itu biasanya kalau mau berubah ini harus kamu bisa halas dua-duanya tapi bisa jauh-jauh juga bisa tinggal ini aja nah kita tujuannya kita mau set sama sama dengan 0 dengan berubah dua sel ini caranya gimana masukin kamu klik sel pertama setelah kamu masuk semikolon klik sel yang kedua gitu ini juga harus 0 jadi kamu harus ada subjet kalau add subjet ini harus semenengah 0 klik oke oke karena satu aja oke setelah itu kamu saja ada yang mau tanya lagi masel buat buat xb tadi 0,4 itu dari mana masel sorry bebas dari soalnya dari soalnya ini ini 0,4 ini yang tadi xb yang sebelum disolver itu masuknya 0,4 dari l0 itu ini aku ambil random aja ini belum tahu ini belum tahu v sama xb sama ini semuanya tulis spesimen semuanya kamu cengah tulis setelah disolve pakai solve itu ini sama dengan ini ini juga sama dengan ini udah oke berarti yang jawaban hasil akhirnya itu yang bawah itu f kecil itu ya oke thanks marcel terus ini nggak pakai gambar grafiknya itu marcel kalau disini kita pakai grafiknya cuma di bagian ini sama aja yang kita hitung tadi oke ini sama ini ini kan ini di 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 A kita udah cari kan di A kita cari Y 0,6 S B 0,61 sama aja dari disitunya S B nya jajinya S 0 tapi ini karena ini sekarang di ekrib jadi S B ini yang di A enggak S B ini jadi S 0 disini sama tetap pakai grafik tapi karena angkanya sama jadi enggak tulis aja langsung tulis aja nanti kamu bisa tulisnya ini dari grafik ini dari grafik ada yang mau tanya lagi makasih Mas 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 lo 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 B B44 yang mana sel yang neraca 1 yang B44 neraca 1 ini iya oke sebentar 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 oke oke 1 2 2 se 5 sel 5 6 6 6 Terima kasih. 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 Tadi. Terima kasih. 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 Kondes. Terima kasih. Terima kasih. Yang B ini enggak pakai grafik ya? Pakai grafik, cuma baca ini loh. Baca ini, YD-nya. Ini, saya lantai. Aku bikin grafiknya. Kan itu bikin grafiknya sampai berapa sih? Loh. Kita senang antara 1 sama... Tentu aku pakai grafiknya aja. Oh, makannya aja aku. Oke, aja pakai pesemang buat ini. Ya, enggak apa sih. Jangan lebih aku lagi aja. Oke, sementuh aku pakai grafiknya. Oh, mana patutnya? Oke. Nah. Nah. Nah, kita kalau kopinya, nah, kita agak. Aku sepunyap. Nah. Eh. Nah, kalau di baga, ini suruh punya Nga Mazzup. Kalau di baga A ini, itu saja kita akan pakai grafiknya buah di baga A ini. Kalau di baga B ini, ini saja kita akan pakai grafiknya buah ini. Tapi sama saja, tetap di sama Nga Mazzup, ini sama saja. Masa, berarti kalau yang tadi yang buat menentukan YD 0,8 itu sudah dari diketahuinya kan berarti? Kata-katanya apa, Masa? Masa langsung YD gitu atau bagaimana? Kata-katanya bahasa Indonesia lho. Ini. 80 persennya. Untuk menghasilkan suatu produk. Yang di awal itu ya? Oke. Terus kalau yang 70 itu itunya? Yang 70 itu mole benzen dari suatu campurna, walaupun benzen-benzen. 3 kata-7 mole benzen. Ini yang masuk SF. Oke, oke. Masa, berarti di sini grafiknya cuma buat nyari data saja, Masa, ya? Iya. Yang ini, volatilitas relatif itu di bagaimana, Masa, yang buat grafiknya awal itu? Nah, volatilitas ini dipakai bikin grafiknya dari awal. Ini ya ibunya udah kasih, kita udah kasih tahu tadi, kita udah bikin grafiknya. Nah, ini juga dipakai di sini, di bagian Y1 ini. Karena apa ini dipakai di sini, karena Y1 sama YB ini ada hubungan. Tapi grafik ini, rumusnya yang tadi, yang alfa, ss, b, sekian-sekian-sekian. Jadi ini harus hubungan, jadi Y1 ini harus hubungan sama YB. Kita perhatikan, Y1 dapat berapa? 0,72, kan? Ini 0,72, coba di kira-kira di mana? Di sini, kan? Kita perhatikan, coba lihat. 0,72, oke, 0,73. Ini 0,7, eh, 0,7 ini, kita agak kayak ini ada. Ini, bang, benar sih ya, coba lihat. Kalau di situ, Akanya terlalu ke atas sih. Akanya bisa. Ini 0,4, ini ditingkan di 0,5. Dapat, Pak, 0,51, atau 0,52. Benar, benar, kan? Jadi ini ada hubungan, makanya ngomongnya, Ya, itu di-agree, bro. Ada hubungan antara dua-duanya. Agree, bro. Jadi, makanya kalau kita pakai PESMA yang ini, yang di garis ini, bisa pakai di sini. Bisa dapat ini. Gitu. Itu yang buat, ya, apa sih, kayak benzen-benzennya itu nggak sih yang di awal gitu ya? Iya, karena benzennya kita, benzen yang di-produk, benzen yang menguapkan. Jadi kita fokus ke benzen. Oke. Oke, terima kasih, Marcel. Silahkan, Acil. Sama-sama. Oke, terima kasih. Kau mau tanya, Marcel. Silahkan. Kita coba lihat soalnya tadi, sih. Yang tadi, yang XF-nya 0, eh, XF, YD-nya 0,8. Oh, jadi yang 0,8 itu YD ya? Aku salah ngerti. Kalau XF, yang 0,7 ya? Ini bahasan dulu, Acil. Iya. Iya. Prajik, prajik, prajik. Prajik, prajik. Karena harus tahu, kalau, ini, sebentar. Kalau harus tahu, kalau, ngomong produknya, yang produknya itu, V atau L. Yang produknya V atau L. Tapi, di sini, di sini, yang lebih, di antara benzen, sama tunin, itu, benzen. Jadi, benzen itu akan menguap. Gitu, kan? Jadi, kalau benzen itu akan menguap itu, jadi, benzennya dia atas. Kalau benzen di atas, dan produknya, menghasilkan, menghasilkan. Jadi, jadi, hasil. Jadi, hasil. Jadi, nggak bisa SF. SS itu yang, SF itu yang menghasil. Sesuatu. Jadi, ini nggak bisa SSF. Jadi, SF menghasil ini, produk ini, tapi biasanya di atas. Jadi, harusnya FSD, yang di atas, gitu. Faham. Acik. waham aku, Marcel. waham. Nanti aku akan jadi guru bahasa Indonesia. Ayo, lanjut, lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Cepat, 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 cepat. Aku mau kejahat ulas Zalpo. Cepat. Ada yang mau tanya lagi? Mas Landah, kirim Excel-nya nggak, Masel. Masel yang mana? Kalau yang, yang tadi, yang Pak Koswandi aja. Kalau, kalau Asya punya aku, aku bisa kirim. Tapi kalau Asya punya Kenny, sih, maaf sih, aku nggak tanya Kenny. Yang Pak Koswandi. Yang Pak Koswandi. Yang Pak Koswandi cuma dari Kenny lho. Tadi, gimana ya? Ayo, izin Kenny, Zalpo. Aku tanya Kenny. Saya lantai, saya lantai, saya lantai, saya lantai. Saya lantai, saya lantai. Saya lantai, Ini aja. Saya lantai. Kan bikin nih, kan, ini bagiannya. Ini ada. Ini, saya lantai, gimana cara copy. Asal, 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 caranya gini. Yang punya Kenny itu yang ini, Masal. Iya. Bisa, bisa. Nggak usah, nggak usah. Kalau, aku kan, kalau tadi aku tanya, aku nggak ngomong, ya, aku akan pakai, diajarin kalian. Nggak usah. Aku copy, aku copy masuk dalam. Iya, kalau punya kamu aja, Masal. Oke. Itu tadi Kenny selesai, quiznya. Ken itu, Ken itu, Ken itu nggak ikut OTK di ITS. Hah? Dia itu ikut OTK di Malaysia. Tapi sama. Bahannya sama. Wah, mantap. Bahannya sama, yang di Kenneth. Bahannya sama. Jadi dia udah luar sini sih, katanya. Berarti dia nggak ikut yang hari ini tadi? OTK? Iya. Jadi OTK ya dari ST dulu, Malaysia, dan nggak, OTK di Surabaya, di ITS. tapi soalnya sama. Nggak sih, soalnya dia udah, mereka udah lewat, topik ini. Kemarin itu, aku suruh, aku tanya Kevin juga, dia suruh kalimat 7 kajah, tapi, ya, ke Kevin kirim, ini ya, kalau dari aku sendiri, salah. karena apa? Karena yang ditanya itu F. Ini yang ditanya. Tapi, masnya pakai F ini, carinya, cari SD. Salah ini. Ini yang ditanya itu F. bukan SD yang ditanya. Bukan SD yang ditanya. Yang ditanya F. Jadi, dari aku salah. Tapi kalau kalian mau juga ya, wih, ya, serah. Tapi dari aku sendiri salah ini. Kalian mau ini juga. Salah di mana ya, Masil? Tadi kan, soalnya bagian B, aku tanya dua orang. Aku tanyakin sama Kevin. Nah, Kevin juga, dia juga ngabis saja, setanya kalimat 7. Tadi, ini yang dikajah, ini yang dari kalimat 7. Ini dari kalimat 7. Pas Kevin cukirin, aku lihatnya, dalam logika aku sendiri, ini salah. Karena apa? Karena soalnya, yang ditanya itu F. yang ditanya. Ini yang ditanya. Jadi, kita ngabis saja itu F nya, tampak kita ngatau V. Itu. Jadi, dia pakai V ya mana, aku ngatau pakai V ya mana, F nya, mana si. Aku ngatau, ini pakai F nya, pakai F nya. Nah, dia bol si. F nya, kan, ditu. Jadi, itu. Nah, dia dapat ve, dia dapat ve, sama L, yang dikatakan. Oke, Marcia, terima kasih. Masel, kira-kira kalau yang dari grafik ibunya itu kamu mikir itu soalnya bakal sama kayak hari ini atau kayak tahun lalu, Masel? Kayak, oh, kalau dari grafik ibunya, bisa kayak tahun lalu, bisa kayak hari ini. Kan cuma yang beda itu bagian B, B aja. Kalau bagian A itu sama. Kalau bagian B, ya ada yang beda-beda. Ya, bagian A tahun ini sama kayak B tahun lalu, kan? Enggak, bagian A tahun ini sama bagian A tahun lalu. Yang beda itu bagian B, B aja yang beda. Tapi jangan, angka-angkanya beda-beda ya, tapi caranya, aku ngomong caranya. Iya, caranya. Kalau tahun lalu sama tahun ini bagian A itu sama, tapi yang beda itu bagian B. Tapi semoga kalau soalnya sama dengan yang tahun lalu itu lebih bagus, karena itu tinggal cari srupnya dan baca dari, baca dari, apa namanya, grafiknya aja. Tapi kalau soalnya sama yang, apa namanya, ya, tahu ini ya Pakku Sandi itu tadi itunya agak susah. Raffi, 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 Raffi. Tadi, tadi ikut dulu. Gak ada. Gak ada, gak ada. Gak ada, masalah. Gak ada, masalah, 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 masalah. Ya, gitu. Nah, kalau, oh ya, kalau ntar udah aja, yang gail putihnya udah, itu bukan masalahku lagi. Mereka gak bisa ngokroh, 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 kita kajak di sini, nah, nanti mereka akan tapas. Kurang bagus. Apa, Raffi? Boleh minta Excel-nya? Oh, ada di Zoom. Aku gak tau kamu keluar. Mereka. Udah. Kalau yang di file Excel yang ini kamu, sama yang tahun lalu beda lagi, Masa? Excel-nya, file-nya. Kalau di aset ini, yang kelas A tahun lalu itu, aku tulis dulu. Minta juga, Masa. Ada semuanya di sini, ini soal D, ini kelas D. Ini, aku lakuin, ini kelas D. Ada di semua, ini kelas A, ini soal yang tahun lalu, ini kelas D, sama yang kelas A. Yang mirip ini, yang kelas A, ini kelas A, bagian A ini, sama ini bagian B. Ini, bagian B, ada grafiknya di sini, bagian B. Nah, ini, siapa Cik? Ini soal ini yang di foto yang kemarin itu. Nah, ini soal yang hari ini, soal yang hari ini dari sini, ke bawah. Ini. Oh, oke, oke. Udah jadi satu file ya? Udah, udah ada satu file. Soalnya, Masa, file-nya. Oh, soalnya A. Oh, alah. Ngomong gitu, lho. Kalau soal A sama yang B, nanti itu aku udah kirim kemari. Yang kuliah satu file-nya, itu yang soal nomor 2. Satu file ya? Ya, tapi ya ini aja yang soal hari ini. Yang soal hari ini, ini dari... Zoomnya mana sih? Nah, ini sebenarnya, ini ada dua... Eh, karena aku kirim dua-duanya, kata cek ya. Kata cek ya, mana? Nah, kalau hari-hari ini itu... Oh, ini karena masih buka ini. Oh, ini karena masih buka. Semoga bakal yang besok ya. Semoga bakal, bukan kalah. Semoga bakal kita besok. Ini yang masih disini apa? Indah. Indah. Makasih, Marcel. Ya, kamu di mana? Kamu di mana? Aku di Surabaya, Sel. Aku di Surabaya. Ya. Apa, Sel? Aku di Surabaya juga? Ya, aku di Surabaya. Oke. Tersia, Acil, Sici. Pertanyaan terakhir, Marcel. Terakhir ini. Sementara. Nesha dan Nesha juga disini. Halo. Tasha, karena bakal kamu ikut dua kali. Apa? Yaudah. Ya, thank you, Marcel. Ya, selamat sampai. Marcel, Marcel. Marcel. Yang Excel filenya kalau di-download jadi aneh. Iya, Marcel. Kayaknya bisa lewat Zoom deh, Marcel. Aduh. PC Eze aja, Marcel. Oke, ya. Aku kirim ke mana. Nanti aku buat deh. Ke yang disini. Aku kirim ke grup aja lah. Hasilnya mereka enggak apa-apa. Marcel baik, oke. Menyerah, menyerah. Thank you, Marcel. Tadi aku enggak aneh ya. Ini soalnya ini. Foto-foto aku enggak tahu yang mana. Nah, karena di hal-halnya itu hasilnya enggak tahu lah itu. Nah, benar. Oke. Sama... Sama Excel-nya, masalah Excel. Kayaknya ya. Tunggu entah. Asalnya masih buka, kan. Tunggu entah apa saja. Kok di aku Excel-nya mana-mana aja ya? Sama div. Iya, Excel-nya di aku baik-baik banget. Di gue jadi kayak... Kita mumpah ya, kan? Jadi off, jadi putih. Aku juga. Aku juga bisa. Aku juga bisa. Sari banget, gue mau Vibritia. Acer. Acer. Iya. Mau tanya. Iya, pertanyaan terakhir dari aku. Buat Nastiin aja. Ini nih. Buat apa? Aku agak ranju soalnya. Ini nih. Ini nih. Komposisi uap meninggalkan separator itu berarti YD, kan ya? Komposisi... Komposisi uap meninggalkan separator adalah... Kamu pakai screen aja, kamu lihat. Aku share screen aja, Sisi. Iya. Enggak, aku mastiin aja ya. Aku takut salah. Yang nilai 6% XF, kan ya? Ini campuran 65%. Oh, ini satu campuran. Satu campuran 5% more. Bersen, tak jika 5% more. Tolu yang dilakukan di sila sifat secara kontinu. Padat, dikena setelah. Sampai... Nah, yang masuk itu SF itu yang 65% diinginkan komposisi uap. Itu ya YD-nya... YD, kan? Oke. Berarti... Ini soal yang mana nih? Soal tahun lalu. Ya, sama ya. Kita udah kejari, kaya. Udah-udah. Oke, oke. Oke, mesti itu. Oke. Tepas, entah. Terima kasih yang terbentuk. Bila, Red V, teman-teman. Ini yang kemarin aja, Cili. Apa yang mana? Kayaknya kemarin. Kemana kelewatan, soalnya. Jadi, aku masih... Ini yang kelas D, kan? Ini buat kelas D, kan? Ini dari kelas D. Ya. Mungkin. Oke. Oke. Udah. Oke, oke. Udah-udah. Itu aja. Thank you. Yang lain. Kalau nggak ada, kita akhirnya sampai sini. Semoga kesenya kita lancar besok. Yang selesai tetap waktu. Amin. Tempat waktunya itu ya. Mungkin dari aku cukup. Oke. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Oke. Makasih, Marcel. Thank you banyak, Marcel. Makasih, Marcel. Thank you singkata. Makasih, Marcel. Ya. Makasih, Marcel. Sana-sana. Oke, aku izin nih punya. Mau kejah. Ini aku enggak. Benar. Oke, ya. Mari takah ini. Oh na. Terima kasih.